Ini mode beragama lahir dan batin Beragama lahir dan batin itu antara religion dan spiritual Biasanya religion itu kan untuk yang formalitas ajaran Spiritual makna batin dalamnya Nah hari ini ada kategori-kategori sejauh yang saya tahu Mari kita lihat Ini juga nanti menentukan pengalaman keagamaan setiap orang Yang pertama ada orang yang cara dia beragama Kalau ini di barat banyak hari ini Yaitu spirituality without religion Ini kontroversial sekali temanya Yang didiskusikan dalam tradisi filsafat barat Yaitu spirituality without religion Spirituality without religion itu Agama no Spiritualitas ya Yes Jadi agama yang formal Yang seperti kita kenal Islam, Kristen, Yaudi dan macam Tidak lah yang formal dan dilembagakan Ketika dia diformalkan itu ya sudah intervensinya manusia Ada pandangan begitu Kalau saya spiritualitasnya saja Jadi aspek batin kedalamannya saja Spirituality without religion Ya kalau dicontohkan Kalau dicontohkan disambung-sambungkan Hari ini mungkin mirip Hal ini seperti kebatinan Ajaran kebatinan itu kan Spirituality without religion Fokus pada spiritualitasnya saja Bagaimana menghidupkan, mengembangkan spiritualitas Tanpa harus berafiliasi ke Agama resmi formal tertentu Ini gaya pertama Kekecewaan-kekecewaan pada agama Yang hari ini mungkin dianggap Sumbernya masalah Sumbernya konflik Bahkan sumbernya teroris Tragedi-tragedi kemanusiaan Membuat orang terus Ah, tidak usah lah kalau agama formal Saya spiritualnya saja Kalau spiritual oke Tapi kalau agama yang formal tidak Ada orang gaya ini Hari ini Mode pertama Mode kedua Spirituality with religion Kalau ini imbang Jadi Spiritualitas ya Religion, agama ya Jadi ya spiritual ya agama Saya ikut agama Dan ajaran-ajarannya Saya juga belajar spiritualitas Kalau spiritualitas sifatnya universal Kalau agama ya sifatnya formal Nah ini gaya kedua Ya memeluk agama tertentu Tapi juga mendalami spiritualitas Secara luas Tidak hanya di agama itu saja Kan sekarang banyak misalnya Di antara kita ya Ya beragamanya serius juga Tapi kemudian menggali Fasana spiritualitas dari mana-mana Tidak cuma spiritualitas agamanya Jadi spirituality with religion Ada gaya yang ketiga Kalau gaya ketiga ini Religion for spirituality Religion for spirituality ini Agama untuk spiritualitas Maksudnya apa? Iya Saya setuju spiritualitas Saya juga ingin mengembangkan spiritualitas Dan jalannya adalah agamaku Jadi Saya mengembangkan spiritualitas Misalnya kalau kita yang muslim Ya dengan cara sholat Dengan cara zakat Dengan cara puasa Dengan cara haji Jadi jalur-jalur formal ini Dikejar Dilaksanakan secara mendalam Sampai level spiritualitas Jadi dengan beragama Kita bisa meraih spiritualitas Nah ini religion for spirituality Ada bedanya dengan yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya ini Seperti dua hal yang jalan sendiri-sendiri Agamanya sendiri Spiritualitasnya sendiri Misalnya ada orang yang agama Yang formal-formal Sholat Ya puasa Tapi dilaksanakan sesuai ajaran formalnya Nanti untuk urusan spiritualnya Dia nyari sendiri yang lain Atau mengembangkan versi-versi Yang dia cocok Ya macam-macam kan Model-model spiritualitas Nah kalau yang ketiga ini Religion for spirituality Agama untuk spiritualitas Jadi untuk Olah batin Mengikuti Olah lahirnya Agamanya Jadi Sholat sampai level dalam Level khusuk Sampai Terbentuk jiwa Yang tanha Nilfasha wal mungkar Kemudian zakat Yang sampai level Bersihnya jiwa Puasa yang sampai level Kemampuan menahan diri Itu religion for spirituality Ada yang keempat Religion without spirituality Agama tanpa spiritualitas Kalau ini Biasanya adalah orang-orang yang Beragama formalitas saja Lebih fokus pada Peribadatan formal ritual tadi Nilai spiritualitasnya Tidak ada Sholatnya sih Rajin Tapi jahatnya Tidak berhenti-berhenti Jiwanya masih keras Masih kasar Itu religion without spirituality Puasa sih Rajin Senen kemis Tapi begitu Masuk ke dunia politik Wah Aku umat sudah Tidak peduli Baik-buruk Itu religion without spirituality Ada yang ke Lima Kalau ini Mirip tadi Mirip gaya Samanik tadi Idol centered Kalau ini mode beragama Yang pasrah saja Pada tokoh idolanya Idolanya bilang apa Itu yang diikuti Panutannya Mengajarkan apa Itu yang diikuti Nah ini gaya yang Kelima Yo Alhamdulillah Semoga guru yang diikuti Baik Pasal gak ngawur Insyaallah Kita bisa dapat guru yang baik Karena Kebanyakan kita Yang ikut ngaji Ini kan orang-orang awam Sebenarnya Jujur apa tidak Termasuk saya Yo Awam Orang awam itu Biasanya Yo Membaca kitab sendiri Membaca buku sendiri Tidak paham Butuh diwacak Ke Butuh dibacakan Bahkan Kadang Mendengarkan sendiri Yo Tidak paham Butuh dituntun Pelan-pelan Ini Biasanya Keberagamanya Masih Idol Center Fokus pada Idolanya Dan ada yang ke-6 Kalau ke-6 ini Institutional Commitment Ini orang yang Beragama Di level Kewajiban Kewajiban Kok sholat Mas Ya gimana lagi Orang Islam Kewajibannya Yang memang sholat Jadi Keberagamaannya Sifatnya Hanya Loyalitas Saja Komitmen Saja Tidak ada Nilai Kedalamannya Oke Institutional Commitment Ini mirip Mirip Tadi Religion Without Spirituality Cuma Kalau ini Lebih Formalitas Lagi Keberagamaan Mungkin Minimal Yang penting Sembayang Nah itu Institutional Commitment Intinya Itu Oke Baik Ini Untuk Yang Model Tadi Tadi Ada Enam Jalan Beragama Ada Enam Model Ini Saya Tidak Tau Teman-teman Ada Dimana Ini Untuk Bahan Kita Refleksi Mohasabah Semoga Tidak Dijadikan Bahan Untuk Nuding Orang Lain Nuding Diri Sendiri Kita Saja Saya 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 Kelompok Yang Spirituality Without Religion Without Religion Without Spirituality Atau Idol Center Saya Ada Dimana Sudah Baik Apa Belum Kalau Seperti Itu Bahan Untuk Mohasabah Jangan Dijadikan Bahan Untuk Nuding Orang Lain Kecuali Mungkin Teman-teman Butuh Untuk Teori Nulis Skripsi Nulis Tesis Nulis Disertasi Yang Monggo Oke Saya Lanjutkan Sedikit Lagi Ini Terakhir Pengalaman Keagamaan Ini Juga Dalam Tradisi Filsafat Agama Sering Juga Dijadikan Dasar Argumen Untuk Membuktikan Adanya Tuhan Jadi Kalau Teman-teman Belajar Filsafat Agama Filsafat Ketuhan Ada Macem-macem Cara Membuktikan Menunjukkan Bahwa Tuhan Itu Ada Nah Ada yang Bilang Sebenarnya Ditunjukkan Dengan Akal Dengan Panca Indra Tidak Mungkin Bisa Tuhan Satu-satunya Jalan Yang bisa Membuktikan Bahwa Tuhan Itu Ada Dialami Langsung Atau Religious Experience Pengalaman Keterlibatan Tuhan Dalam Hidup Kita Itulah Bukti Yang Paling Kuat Bahwa Tuhan Itu Ada Misalnya Ini Saya Ambil Contoh Jawabannya Proklamator Kita Pak Karno Satu Ketika Waktu Ada Yang Tanya Mengapa Pak Soekarno Masih Beriman Buktinya Apa Tuhan Itu Ada Nah Terus Pak Karno Jawabnya Begini Ya Jika Saya Harus Membuktikan Kepada Saudara Bahwa Tuhan Itu Ada Saya Tidak Bisa Tetapi Bisa Membuktikan Kepada Diriku Sendiri Kepadaku Sendiri Bahwa Tuhan Ada Bahkan Saya Sering Bercakap Dengan Tuhan Saya Sering Meminta Kepada Zat Itu Itu Pun Belum Merupakan Bukti Tuhan Itu Ada Bahwa Saya Sering Meminta Kepada Zat Itu Dan Zat Itu Memberikan Kepadaku Apa Yang Kuminta Nah Itulah Bagiku Satu Bukti Yang Nyata Bahwa Tuhan Itu Ada Jadi Ini kalimat Dari Pak Karno Ini Untuk Menjelaskan Bahwa Kalau Saya Harus Menjelaskan Apa Buktinya Tuhan Itu Ada Saya Tidak Bisa Tapi Saya Bisa Saya Sendiri Yakin Tuhan Itu Ada Karena Saya Mengalami Langsung Tuhan Saya Sering Berhubungan Dengan Tuhan Bercakap Dengan Tuhan Bahkan Saya Meminta Kepadanya Dan Dipenuh Ini Kan Bukti Bahwa Tuhan Itu Ada Saya Kadang Kalau Dalam Hidup Kita Sehari -hari Kadang Kita Bahkan Tidak Terang-terangan Minta Diberi Apalagi Kadang Kita Serius Minta Dan Diberi Itu Menunjukkan Bahwa Dia Ada Dengan Argumen Rasional Dengan Tata Logika Yang Rumit Kita Sering Membuktikan Adanya Tuhan Tapi Versi Religious Experience Bukti Balik Nyata Tuhan Itu Ada Yang Kamu Alami Langsung Itu Hidup Yang Tidak Terduga Kamu Sudah Putus Asa Karena Ini Mesti Gagal Tiba-tiba Sukses Kamu Sudah Senang-senang Ini Mesti Sukses Tiba-tiba Gagal Engkau Minta Sesuatu Yang Kalau Engkau Usahakan Sendiri Mungkin Tidak Akan Hasil Tapi Tiba-tiba Engkau Mintakan Pada Tuhan Dan Hasil Ini Menunjukkan Bahwa Tuhan Itu Ada Ini Argumen Versi Religious Experience Ini Susah Dijelaskan Religious Experience Seperti Saya Bilang Di Atas Tadi Ini Tidak Mudah Dijelaskan Tapi Yang Jelas Engkau Masing-masing Mengalami Kehadiran Tuhan Dalam Hidupmu Sendiri Sendiri Itulah Bukti Yang Paling Kuat Adanya Tuhan Argumen Ini Namanya Argumen For Religious Experience Oke Saya kira itu ya Teman-teman Sudah agak panjang Saya menjelaskan Tentang Pengalaman Keagamaan Mohon maaf Malam hari ini Serius Kita Belajar Mungkin Ada Beberapa Yang Belum Terpahami Yang Nanti Rekamannya Bisa Diulang Lagi Dan Paham Tidak Paham Itu kan Memang Anugerahnya Allah Berdo'alah Supaya Bisa Paham Kunci Paling Mudahnya Kan Begitu Kalau Belajar Upaya Kita Tapi Paham Dan Tidak Paham Pinter Dan Tidak Pinter Itu Anugerahnya Allah Lebih Kesana Maka Selain Berusaha Mencari Ilmu Selain Belajar Tetap Jangan Lupa Berdo'a Paling Tidak Dengan Kita Berdo'a Tadi Kita Sedang Mengalami Agama Menjalani Agama Dengan Segala Macam Kemanfaatannya Baik Teman Teman Saya Cukupkan Disini Dulu Minggu Depan Kita Lanjutkan Dari Pengalaman Beragama Minggu Depan Kita Belajar Tentang Kematangan Beragama Beragama